Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita lagi berada di pasar Lombe Luar biasa ini Jadi pasar Lombe ini identik dengan pasar yang memanuhi segala kebutuhan rumah tangga Atau kebutuhan keluarga Dari sayur-sayuran, buah-buahan, sampai bahan-bahan yang lainnya ada di sini Inilah namanya wujud dari eksistensi pasar tradisional Ini masyarakat yang baru turun dari desa Wakya-Kya Langsung menuju pasar tradisional ini Nah sekarang kita sudah ada jembatan lagi Air lagi surut Sehingga speed yang mau keboboh ini berlabuhnya agak jauh Jadi kita ke sana, lihat Nah jadi ini padahal ini jembatan sudah ditambah sekitar 50 meter lagi Tapi kayaknya masih kurang Kurang 100 meter lagi ini biar air surut seperti ini Ini kayaknya sudah bisa nih Kenapa saya langsung ke jembatan? Karena hari Kamis ini Hari pasar Lombe Jadi setelah dari pasar tadi baru saya langsung ke sini Untuk melihat Jalur sutra perekonomian Putan Tengah lewat Lombe Oke selanjutnya kita akan menuju pasar Lombe lagi Nah ini aktivitas di jembatan Lombe Setelah ternyata ada jambu mete Jambu mete dari pulau sebelah Semua diolah di Lombe ini Jadi saat ini kita kembali ke pasar lagi Setelah dari jembatan Melihat jalur ekonomi selanjutnya yaitu Di ini tempatnya lokasinya untuk Bukan untuk sih Tapi rata-rata mayoritas ini dari Kabupaten Muna dan Muna Barat Kalau bagian sini ini semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran Mereka menjajakannya di bagian sini Luar biasa ini Ini aktivitasnya luar biasa Ini bagian sini Ini luar biasa Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa